Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai di kepo, balik lagi ini di kepoin kampus Tentunya ngasih bareng aku Karena aku ngakak jadinya Aku gak bosan-bosan ngingetin ke kalian Untuk jaga perokosnya, jaga 5Mnya Menjaga jarak, pake masker, mencuci tangan Menghindari kerumunan dan membatasi mobil ini Kangen dong, aku gak belipet nih Oke deh, kalau misalnya ya ditanya Kenapa sih belakangan ini hostnya pada pake alamater Kenapa nih? Aku mau nanya deh narasumber dulu Nanti kita bocorin siapa sih narasumbernya Aku mau nanya nih Kalau diliat-liat nih ya Aku kangen nih kuliah gitu kan Kamu kangen gak sih? Kangen banget Kangen banget kalau misalnya ngeliat gini kan Pake alamater gitu Jadi kayak pengen kuliah gitu Offline pake alamater Ketemu temen-temen tuh pengen banget gitu Oke deh Oke sekiranya surahan hati Seorang mahasiswa lama yang kangen kuliah Lanjut masuk di topik Sebelumnya nih ya Aku mau sapa adik-adik aku dulu nih Calon mahasiswa baru IAIN Samarinda atau UINSI Apalagi nih yang satu fakultas sama kita disini Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah Prodi, IAT, KPI, MD, dan BKI Selamat datang ya Aku sayahi sama kalian Dan nih sebelum kita masuk ke rumah nih ya Biasanya kan kita ada ketuk pintunya Assalamualaikum ya Refleksinya adalah PBAK Dan disini aku udah kedatangan Ketua PBAK Fuad nih ya Dari Projek itu Kak Bimbingan Penseling Islam Oke deh sebenernya kita kecakatan Tapi aku mau akil kalian Aku panggilnya kakak aja ya Langsung aja kita kenalan deh Aku sebenernya udah kenal Tapi aku gak mau ngenalin gitu kan Supaya kenal sendiri Halo kakak Halo Aku panggilnya kakak ya Boleh Oke deh kenalan deh sama adik-adiknya Oke perkenalkan nama saya Novia Rosaliana Saya dari Mahasiswa Prodi Bimbingan Penseling Islam Yang menginjak semester 5 Sekarang Dan disini saya sebagai Ketua Panitia PBAK Fuad 2021 Buat kalian mahasiswa baru Pokoknya ingetin ya Apalagi kalian yang Fuad nih Ingetin kakaknya namanya Novia Rosaliana Siapa tau nanti ada Taka teki di dalam kuis PBAK gitu kan ya Oke deh ngomongin PBAK Panika siapa tau adik-adik Ada yang belum tau PBAK itu apa sih PBAK itu apa Oke PBAK itu sendiri ya Kalau dari Kita dari Kepanjangannya Adalah Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan Nah PBAK ini sendiri Juga merupakan Salah satu Budaya kampus Untuk menyambut Hadirnya Mahasiswa baru Khususnya di Fakultas Susuluddin Adab dan Dakwah Nah di PBAK ini sendiri Merupakan kegiatan Pembekalan kepada Mahasiswa baru Untuk mengenal Budaya Akademik Dan juga Kemahasiswaan yang ada Di kampus kita Waduh belum ditanya Udah disebutin Tujuan ya Bahwasannya Pengenalan lingkungan Budaya Akademik Bener ya Pengenalan budaya akademik Dan kemahasiswaan Oke yang tujuannya Juga tadi Udah disebutin Nah kalau misalnya nih Kak Kak ya Dari tahun ke tahun Kan harus ya Diwajibkan Apa sih pentingnya Kenapa sih Diwajibkan Kenapa PBAK itu Penting banget Untuk mahasiswa baru Karena PBAK ini Dilaksanakan Untuk mengenalkan Kepada mahasiswa baru Terkait Yang tadi sudah disebutkan Budaya Akademik Dan kemahasiswaan Karena kan mahasiswa baru ini Sedang dalam masa peralihan ya Peralih dari siswa ke mahasiswa Jadi Di PBAK ini sendiri Nanti mereka akan dikenalkan Bagaimana di budaya akademik itu Seperti sistem perkuliahannya Kemudian juga mengenal Dosen-dosennya Juga mengenal terkait Pembuatan KRS Jadwal kuliah Terus juga KHS Dan sebagainya Kemudian juga akan dikenalkan Terkait kemahasiswaan Seperti Ormawa-ormawa yang ada di Fuad Kemudian juga Seperti kegiatan-kegiatan Dilakukan oleh Ormawa Dan Ormawa di Fuad Sendiri kan ada banyak Ini ada SEMA, DEMA, HMPS Jadi bagaimana nanti Ketika di PBAK Mereka bisa mengenal Semua yang ada di Kampus kita Terutama di Fakultas Susuludin Adab dan Dekuah Itulah kenapa Jadi penting banget PBAK ini diikuti oleh Mahasiswa baru Bahkan mahasiswa lama aja Yang belum lulus Atau belum mengikuti PBAK Harus ya Mengikuti PBAK Bersama adik-adik tingkatnya Seperti itu Wah udah diwajibkan nih Oke Ada gak mahasiswa atas Yang ikut PBAK tahun ini? Sepertinya gak ada sih Semoga aja gak ada Di tahun ini dan sebelumnya Semoga gak ada ya Semoga udah lolos PBAK semua Soalnya kalau misalnya Mulang tuh Campur sama Adik tingkat kan Aduh Malu gak Apa ya Minder Minder dong nanti Minder gitu Oke deh kalau misalnya Dijelasin Betapa serunya Pengenalan budaya akademik Gitu kan ya Tentang kampus Alangkah enaknya tuh Offline sebenarnya Bener banget Jadi kayak langsung Ih temen baru nih Dapet Jadi ketika Mengurus Perkuliahan Ih ada temen nih Nanti yang bisa diajak Main bareng nih Ke kampus Gitu Kalau online nih Ya virtual Temennya gitu Jadi Tahun ini Online atau offline nih PBAK nya Nah ini nih Jadi kalau Dilihat-dilihat ya Kita akan melaksanakan PBAK nya ini Online Sepertinya Agak berat ya Ngejawabnya ya Iya berat banget Agak ditahan Online gitu Online Online Ya sih aku juga berat banget Waduh gak bisa ngeliat Wajah-wajah baru Gak bisa ngeliat Apa keluarga baru Gitu kan ya Iya berat banget Oke deh Sistem pelaksananya gimana sih Kak Untuk sistem pelaksananya Seperti yang udah kita sebutkan Ya kan online nih Udah pasti Pelaksanaannya nanti Akan menggunakan Beberapa media-media Yang mendukung nih Untuk bisa digunakan Di pelaksanaan PBAK Mungkin kayak media Zoom Youtube WA Jadi untuk Masih sebaru Tolong dipersiapkan Ya kayak Zoom nya mungkin Kalau tanya Itu udah Pasti banget Karena Ya kemungkinan Kita akan pelaksananya kan Online Begitu For your information nih Samarinda Isu-isunya PPKM Bakal diperpanjang nih Jadi buat kalian AIS Warga Kaltim Harap bersabar Dan kita juga Gimana ya Pengen juga kuliah Pengennya offline gitu Tetap muka Gak tetap laptop Gak mau lagi Mau ini tetap laptop Gak tetap laptop Gak tetap HP Karena vibes nya tuh Bakal terasa Kalau bener Tetap muka Bener banget Bener banget Oke deh Sejauh Udah sejauh mana sih Untuk persiapan Panitia sendiri ya Mungkin kalau Dipresentasikan Bisa ada dikisar 70-80% Lumayan Lumayan lah Dan sisanya ini Tinggal Fiksasi aja Mulai dari Pengisi acara Tamu undangan Dan lain sebagainya Yang memang masih terhambat Untuk difikskan Di waktu dekat Seperti itu Oke deh berarti Rancangannya ini Kalau dia tuh Gimana ya Sudah tergambar Gimana nanti Sudah tergambar Soalnya kan Pengalaman dari tahun kemarin Ini tinggal mungkin Memperbaiki Kelayang kurang Bener Tinggal menambah Beberapa hal yang harus Ditambah Dikembangkan dari tahun lalu Pasti Panitia juga Punya inovasi-inovasi baru Supaya PBA ke tahun ini Gak garing Bener banget Online gitu loh Kalau misalnya Setengah harian utuh Gitu kan Ngelatin Haptop HP Itu jenuh ya Apalagi cuma nonton doang Mabah nih ada gak Kriteri Ada gak peraturan-peraturannya Nanti misalnya di dalam kamera Ada background gak Atau apa gitu Tentu ada dong Ada nih Boleh gak dibocorin Nanti deh pas TM nih Kami kasih tau Tata tertiknya Yang pasti Gak menyulitkan mahasiswa kok Jadi aman Yang penting semuanya tuh Kelihatan kayak Tetep kompak Gitu kan Kesulitan Panitia deh Dalam ran Semua ini Ada gak Kalau kesulitannya dari Panitia ini Kayaknya Karena Panitia banyak yang Enggak di Samarinda Ada beberapa Panitia yang memang Belum mendapatkan izin Mungkin dari orang tuanya Karena masa pandemi Itu ke Samarinda Dan juga masih ada Beberapa panitia yang sakit Jadi kami masih terkendalai Di panitia Ada beberapa panitia Enggak bisa hadir Tapi insya Allah Jobdes yang mereka kerjakan Sudah bisa dikerjakan Di rumah Jadi yang di rumah Ada jobdesnya Yang di lapangan Ada jobdesnya Misalnya kalau Ngeliat dari Pengalaman teman-teman Sebelumnya Juga dari tahun kemarin Karena kita sama-sama panitian Iya ya Sama-sama panitian Sama panitian Sombong amat Jadi halangannya Memang jarak ya Jarak Udah pasti jarak Kalau online Jumlah panitia Seluruhnya berapa nih Kalau yang Mas BDSK Kurang lebih 45 Panitia Cuma karena memang Ada beberapa panitia Yang bisa dibilang Ada yang tiba-tiba Ghosting Ya ghosting Ghosting Jadi kayak yaudah Kalian tidak merasakan Betapa sulitnya kita Di sini gitu Berjuang sendirian Enggak sih Rame-rame Rame-rame Jadi kurang lebih Sekarang ada berapa panitiannya Kurang lebih mungkin Yang atif Ada 42 Atau di kisiran 40-an 40-an masih Oke deh Panitia Paling jauh dari mana Kalau boleh tahu Paling jauh yang saya tahu Itu ada di Kaltara nih Kaltara Waduh Dia paling jauh Daerah mana tuh Pelosong nggak Enggak ya Enggak tahu nih Daerahnya mana Karena katanya mau ke sini Tapi masih terkendala izin Jadi katanya Dia izin berkontribusi Dari rumah Seperti itu Gak apa sih Yang penting Dia tetap gak lepas Dari tanggung jawab Iya benar banget Karena kita gak bisa Maksakan Sekarang keluar kota Terus tak sih Iya Itu menjadi salah satu Persyaratan ya Kayaknya sekarang Untuk keluar kota Dimana-mana Iya Bener banget itu Tapi gak apa-apa deh Kita doain aja Semoga yang sakit Cepat sembuh Supaya Teman-teman yang Jauh-jauh Bisa cepat bergabung Gitu Dari 40 panitia Berapa mabah sih Yang ditangani tangan Enggak Berapa mabah yang daftar Gitu aja deh Dari google form kami Itu kan masih dalam proses Masih berjalan ya Untuk yang daftar Di PBA kefuad Jadi kami dari panitia ini Masih mensinkronkan Antara data dari fakultas Juga data Dari google form Yang daftar PBA ke tahun ini Gitu Oke deh Tau kisarannya gak Kisaran angkanya Kisaran angkanya Kalau yang dapat dari fakultas Ini masih 200an Bisa di 220 atau 30 lah Lumayan sih Lumayan Keluarga baru kita banyak banget Tapi sayangnya Enggak ketemu Dari sebanyak itu Kita enggak ada yang bertatap muka Iya bener banget tuh Enggak ada yang bertatap muka Oke deh Oh google formnya masih berjalan ya Kalau boleh tahu Sampai tanggal berapa tuh dibuka Nah untuk pendaftaran Di PBA kefuad sendiri Itu pendaftarannya Akan kita buka Sampai tanggal 28 Catat Jadi untuk masjid sebaru Jangan lupa ya Daftarkan diri kalian Jadi kalau misalnya gak daftar Gak ikut PBA kan Enggak dong Anis juga pertanyaan Gitu loh Jadi kalau misalnya kalian gak daftar Kalian gak bisa ikut PBA kan Dan kalian gak dapet sertifikat Bener banget Sertifikat ini ngomong-ngomong Ini ya buat syarat kelulusan juga ya Itulah Mengapa PBA ini penting Sertifikatnya itu penting Untuk kelulusan kalian Tuh Tuh Gak bisa lulus guys gitu Jadi untuk mempermudah diri kalian di masa depan Ikut loh PBA kan gak apa Susah rame-rame Gak apa-apa beneran Tapi gak susah sih Tahun ini kan kalian gak ketemu sama yang namanya Tit Katit Gitu ya Jangan dibocorin dong Katit gitu Oke deh Buat penutup nih Buat teman-teman Yang mau tahu Cari tahu informasi Mau cari tahu Info seputar PBA Fakultas Bocoran dulu deh Tanggal PBA Nah PBA Di fakultas sendiri Itu nanti akan dilaksanakan Di tanggal 1 Sampai 2 September Di fakultas berarti 2 hari ya 2 hari 2 hari Oke deh Kalau misalnya nih Mau tahu seputar info PBA Bisa kepoin Nah untuk mahasiswa baru Yang kepo nih Terkait PBA Kavuat Kalian bisa banget Follow IG PBA Kavuat 2021 Dan jangan lupa juga Follow IGnya Dema Kavuat Di Instagram kalian Beri kalian tahu info-info Terkait PBA Kavuat Supaya Gak ada miskomunikasi Dan supaya kalian tahu informasi Gitu Kalau misalnya Kalau misalnya nih Pengalaman pas offline Eh pas offline nih kan Kalau gak tahu info tuh Mereka pakai baju batik sendiri Iya Bener banget Misalnya nih Jadinya kayak gitu Tahu-tahu bajunya Lain sendiri Lain sendiri Gitu Ilustrasinya ya Kalau misalnya kalian gak tahu info Kalian bakal berbeda dari yang lain Gitu Jadi jangan ketinggalan Ini Dapat IG deh Mak Udah dapet IG PBA Kavuat Kurang IG-nya siapa nih kira-kira Gitu Gitu Nggak IG-nya Kak Novi deh Apa misalnya nih Mau cari tahu kan ya Cari tahu apa nih Seputar BBA Kalau yang lain boleh gak Boleh doang boleh Sebutin dong Kak IG-nya apa IG saya Novia Rosaliana 22 Novia Rosaliana 22 Pokoknya kalian harus kekoin IG Cuma tau enggak, enggak, bukan itu maksudku Misalnya ada info Seputar kampus atau apa Yang enggak diingerti kan Boleh banget DM, tanya Oke deh, sip Nomor WA Jangan, nanti di belakang aja nomor WA-nya DM TV IAIN juga Enggak apa-apa Aduh, kecewa penonton Enggak deh, buat kalian nih Selain IG Dema, IG PBAK, IG Kak Nopi Juga jangan lupa follow IG-nya TV IAIN Samarinda Karena kita setiap minggunya bakal ada info menarik Seputar fakultas Jadi kalau misalnya kalian di rumah aja Kalian tetap tau kok info seputar fakultas Enggak bakal ketinggalan Di TV IAIN Samarinda Dan jangan lupa nih Like, comment, and share video ini Sebanyak-banyaknya Dan ketemu aku lagi di minggu-minggu selanjutnya See you, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax